Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu Dan semoga semua yang kita cita-citakan, yang kita harapkan Dapat kita capai dengan baik dan sesuai dengan harapan Pada kali ini saya akan membahas tentang tips membeli Properti, perumahan di klaster secara aman dan baik Tentunya banyak juga mungkin teman-teman kita atau kita sendiri bahkan merasakan Ternyata apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan Pasti ada, mungkin kita yang sudah pernah merasakan atau tetangga kita Teman-teman kita atau saudara-saudara kita sudah pernah merasakan hal tersebut Yang dijanjikan tidak seindah dengan yang nyata di lapangan saat membeli properti Untuk itu penting banget untuk kalian bisa tahu tentang langkah-langkah membeli properti Perumahan Agar kalian selamat Karena mohon maaf Tidak semua pengembang itu jujur Ada juga pengembang-pengembang yang nakal Untuk bisa mengetahui semuanya kita harus waspada Jadi curiga tidak boleh Tapi waspada itu perlu Apalagi kita akan membeli properti yang nilainya tidak sedikit Bukan 10 juta, 20 juta Tapi 600 juta, 700 juta, 1,2, 1,5, 2,5, dan seterusnya Yang perlu kehati-hatian dalam membeli properti tersebut agar tidak menyesal di kemudian hari Karena ada hal-hal yang tidak seindah janji salesnya dengan kenyataannya Oke Kita langsung aja Jadi Sales perumahan Pasti akan memberikan informasi yang baik Itu sudah pasti Memberikan informasi yang baik Yang sesuai dengan konsep Agar konsumen tertarik dan membelinya Karena memang itu adalah tugas dari sales Tugas dari marketing 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 akan memberikan penjabaran yang sangat indah Karena memang itu tugas dia Agar konsumen tertarik dan mau berinvestasi Ke perumahan yang sedang ditawarkannya Kita sebagai buyer Jangan terus tertipu Terperdaya Dengan Halusinasi Bukan halusinasi sih Dengan Penawaran yang ditawarkan Oleh pihak pengembang Tentunya kita berkewajiban untuk Meng-crosscheck terlebih dahulu Tentang data-data Dan hal-hal lainnya Agar Investasi kita Aman Dan bahkan bisa bernilai tinggi Gitu Jadi ada kira-kira beberapa tips Tentang Membeli properti itu Yang akan saya jabarkan sekarang Langsung aja Yang pertama adalah Cek biodata pengembang Oke Kebanyakan dari kita Pertama kali Men-search Properti Di Online Secara online Yang kita cari adalah Yang pertama Gak munafik Harga Jadi Jangan tertipu Secara Spontan Dengan Harga properti Yang Murah Jadi Properti disini Harganya murah Murah banget nih Kok gak kayak yang lain-lain Jangan mudah tertipu Kayaknya disamping-sampingnya tuh Harganya 700 juta Kenapa disini Dengan tipe yang sama Harganya kok 500 juta Tempat ratus juta Ada apa Nah Ini juga perlu diwaspadai Jadi harus dicek Biodata Tentang Pengembangnya Siapakah Pengembang Siapakah pengembang ini Sudah berapa lamakah Pengembang ini Bermain properti Kantornya dimana Legalitasnya seperti apa Apakah pengembang ini personal Atau CV Atau berbadan Atau perseroan terbatas Kita harus mengecek ini Ini adalah langkah pertama Karena kalian akan berhadapan dengan mereka Ya Kalian akan berhadapan dengan mereka Jangan tertipu mobil owner Jangan tertipu kantor pemasarannya Jangan tertipu Gayanya Semua bisa di Semua bisa di Gaya itu semua bisa di Bisa dilakukan Oke Hati-hati Jangan tertipu dengan gaya Mimik Putul kata Tapi Minta legalitasnya Bapak kantornya dimana Ini kan kantor pemasaran Kantor bapak dimana Bapak sudah berapa lama Aksesnya Cek Secara online Biodatanya Websitenya Segala macemnya Legalitasnya Perseroannya Dan lain-lain Individunya Jadi Bukan berarti saya Meminta kalian Membeli Properti Di pengembang Yang sudah Perseroan terbatas Enggak juga Karena gak bisa dipungkiri Banyak juga Pengembang-pengembang Personal Yang jujur Yang baik Dan banyak juga Pengembang-pengembang Yang perseroan terbatas Yang pete Yang besar Tapi dia nakal Jadi saya tidak Meminta anda Untuk membeli Properti tersebut Melalui Pete saja Individunya juga Mempunyai potensi Untuk Mereka lebih jujur Banyak sekali Yang saya temui Pengembang-pengembang Individu Pengembang-pengembang Personal Yang tidak bersivi Yang tidak Berpete Tapi mereka Lebih jujur Pekerjaannya Lebih bagus Ngomong apa adanya Dan tidak juga Yang berpete itu Nakal Tidak semua Jadi Pentingnya Mengecek ini Ya untuk Menjawab itu semua Oke Selanjutnya adalah Cek sertifikat Kavling Yang akan kalian beli Oke Apakah sertifikat Tanah Titik Rumah Yang akan kalian beli Itu sudah Dipecah Kalian sudah dipecah Minta ditunjukkan Sertifikatnya Atau Jika masih Belum dipecah Masih sertifikat induk Minta Sertifikat induknya Saya mau lihat Bisa gak saya lihat Sertifikat induknya Bisa gak lihat Sertifikat Kavling Yang akan saya beli Saya ingin lihat saja Gitu Paling tidak Dengan kalian Melihat Sertifikat tersebut Ada di kantor Pemasaran Itu sudah memberikan Rasa aman Kepada kalian Untuk yakin Membeli properti tersebut Karena banyak juga Pengembang Yang sertifikat Perumahannya itu Dijaminkan ke bank Untuk modal Oke Pertanyaannya Kalian bisa Akat kredit Tapi apakah Dia akan lanjut Kalian bisa Akat kredit Dari 50 orang Anda konsumen Ke 10 Anda bisa Akat kredit Tapi ketika Dikonsumen yang ke 40 Atau yang ke 30 Mereka kabur Kalian mau ngomong apa Hati-hati Cek Sertifikatnya Kalau perlu Sertifikatnya Kodenya Kalian cek lagi Di BPN Nggak apa-apa Capek sedikit Nggak apa-apa Ngeluarin biaya sedikit Tapi Safety Oke Saya serius nih Ngomongnya Nggak apa-apa Ngeluarin uang sedikit Atau mungkin banyak Tapi Safety Kalian membeli Jelas Bukan beli kucing Dalam karung Oke Cek di BPNnya Cek sertifikatnya Kalau mereka Nggak bisa Menunjukkan Sertifikat Pecahannya Apalagi sertifikat Induknya Back to you Apakah kamu masih Mau membelinya Atau kamu Mengikuti saran saya Untuk meninggalkannya Kejam memang Tips ini Tapi nggak apa-apa Selanjutnya adalah Tips Gila Selanjutnya Adalah Tanya buyer Yang sudah membeli Sebelumnya Biasanya Pengembangan Biasanya Pengembangan Yang dalam Proses pengembangan Sudah ada Bayar-bayar Satu dua Yang sudah menempati Rumah tersebut Tanya Bayar tersebut Karena Informasi terupdate Informasi teraktual Akan ada pada Diri mereka Mereka Nanti akan Menjelaskan Pengembangnya Kacau atau tidak Pengembangnya Baik atau tidak Janji-janjinya Terpenuhnya Atau tidak Bayar nanti Akan merasakan Karena seperti yang di awal saya bilang Banyak yang Janji manisnya Tidak sesuai Dengan Kenyataan Setelah membeli Kita tidak bisa Meminta Kacau itu Jujur Tidak bisa Karena tugas mereka adalah Menyampaikan konsep Cara melihatnya Gampang Datangi Tetangga-tetangga tersebut Barbar tersebut Ngobrol Seperti apa Pengembang ini Bagaimana prosesnya Segala macamnya Dan lain-lain Biasanya informasi-informasi update Ada di mereka Jadi jangan sampai lupa Terus Jika jangan lupa Tanya warga Tanya warga Sekitar Perumahan tersebut Warga-warga pribumi Di luar klaster Tanya aja Bagaimana pengembang ini Apakah tanah yang sudah Dilebaskan semua Atau memang belum Hak-hak yang belum dibayar Segala macam Karena ini akan menyangkut Kenyamanan Anda Tinggal di klaster tersebut Kalau sampai Klaster Pengembang Bentrok Dengan penduduk sekitar Yang akan repot adalah Kalian yang Pembeli Yang akan tinggal di sana Selamanya Pengembang Setelah rumahnya laku Terbangun Terjual Dia pergi Ke titik baru Kalian yang selamanya di situ Jika harmonisasi Antara pengembang Dengan penduduk sekitar Tidak berjalan dengan baik Maka efeknya akan ada di Anda Akan sulit Anda beradaptasi Dengan lingkungan Anda akan hanya hidup Dengan tetangga yang Seklaster Tidak bisa beradaptasi dengan yang lain Karena ada dendam-dendam sosial lainnya Yang belum dituntaskan Jadi Tidak ada salahnya Beli minum Di warung-warung terdekat Atau Beli apalah Yang di situ ada warung-warung Peribumi Tanya Seperti apa Pengembang di situ Ini penting Dan Tips gokil selanjutnya Cek promo harganya Biasanya ini ada di bunga Kalau Anda mau KPR Tapi kalau bisa Beli rumah jangan KPR Cash aja lah Tapi yang sudah terlanjur Mau beli rumah KPR Sudah ngebet Nggak mau nunggu Punya uang cash Maunya KPR Hak Anda Tapi saya kasih tipsnya Cek promonya Cek promonya Bunganya jebakan atau tidak Biasanya banyak Kalau kita lihat di Baleho Atau lihat di Umbul-umbul Di Spando Rumah Blablabla 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 Bunga hanya 2% Nggak logis Bunganya hanya 2% Bahkan 0% Hati-hati Ini harus dipertegas Karena tidak ada yang 0% 2% pun tidak ada Standarnya itu tidak seperti itu Biasanya bunga-bunga konfesional itu Sudah Sudah 8-7% ke atas Jadi kalau ada yang 2% Biasanya pengembang itu Membuat Promo Dengan merendahkan bunganya Agar cicilannya itu Masuk Dengan gaji Para bayar Dan bayar tertarik Karena dari sekitar Sekira Sebanyak perumahan di sekitar Bunganya standar Normal Tapi disini hanya 2% Nah Kenapa saya bilang ini akan bahaya Karena Bunga ini Biasanya hanya promo Yang dibuat Oleh pengembang Ya kan Yang terbatas Waktunya Mungkin promo ini hanya 1 tahun Atau 2 tahun Setelahnya Normal lagi bunganya Jadi anda Harus bertanya juga Bunga ini Flat Atau hanya promo Kalau memang flat ya alhamdulillah Tapi kalau memang promo Sampai kapan promo ini Jadi anda tidak kaget Ketika angsuran anda 4.500.000 Atau 5.000.000 Sebulan Dengan promo Pembelian awal Tiba-tiba 2 tahun kemudian Pengembangnya sudah tidak ada Anda mendapat informasi Angsuran rumah anda Itu 6.000.000 5.500.000 Naik 500.000 Naik 700.000 Wow Sedangkan anda Sudah mengkalkulasi Dengan pendapatan anda Dan istri anda Sudah join income Anak berapa Untuk mobil berapa Untuk angsuran rumah berapa Kebutuhan berapa Segala macam Sudah ter Makanya anda memutuskan Untuk membeli rumah Nah ketika itu naik Boyang Kacau semua Nah ini penting Oke itu dulu Kira-kira ini Tips yang dangerous Menurut saya Tips yang Sangat penting Yang lainnya Bisa dapat Tips dari tempat-tempat Yang lain Yang standar-standar Tips-tips Beli rumah Kayak seperti Ngecek Fisiknya Apakah sama Dengan rumah contoh Biasanya Rumah contohnya Bagus banget Rumah yang dijualnya Aslinya Tidak Cek airnya Cek IPLnya Berapa kira-kira Angsuran perbulannya Untuk sampah Security Dan sebagainya Karena itu Bisa menjadi Langkah anda Dalam berpikir Memutuskan Apakah anda Sesuai Membeli cluster Disini Jangan sampai Anda membeli rumahnya Sudah pas-pasan Ternyata IPLnya Sampai 500 ribu Bahaya kan Anda keluar Rumah disegel Segala macem Kalau terus Gigit jari Dan lain-lain Jangan sampai Anda menyesal Dan kalau bisa Beli rumah Cash aja Oke Cash aja Tapi kalau anda Memang punya Pendirian lain Ingin KPR Konvensional Atau syariat According to you Semuanya Oke Saya kira Sekian Tips dari Saya Kalau kalian Suka Silahkan Di like Di subscribe Tapi kalau Misalnya Tidak bermanfaat Atau Kurang Tips-tips ini Atau anda Pernah punya Pengalaman lain Yang Di luar Tips ini Yang bisa Membantu Para viewer Untuk Bisa lebih Jeli lagi Silahkan Tulis di Kolom Komentar Supaya Video ini Bermanfaat Untuk orang banyak Terima kasih Saya ucapkan Sekali lagi Mohon maaf Apabila Ada salah-salah kata Dan Semoga Kita semuanya Dapat Memutuskan Khususnya Bagi anda Yang ingin Membeli rumah Dapat Bisa Mendapatkan Properti Yang aman Dan Sesuai dengan Yang anda harapkan Tentunya Yang bernilai Investasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh